Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama saya di BHR 09 di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara merubah identitas guru bagi niknya yang tidak palit ya sesuai dengan peraturan pemerintah bahwa kita harus merubah niknya agar segera paling seperti disini dalam rangka mendukung implementasi satu data Indonesia maka operator sekolah dimohon memperbaharui isyanik dan identitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui fitur perbaikan identitas nah ini ya dan disini ada beberapa yang harus diperbaiki 12 134 nah baik Bapak dan Ibu kita lanjut bagaimana caranya kemudian Bapak dan Ibu silahkan login ke halaman SDM data disitu akan muncul SDM PDS PK kita klik kudeng klik registrasi di bagian atas ya registrasi anggota disitu kita klik lagi bagian operator sekolah nah akan muncul seperti ini silahkan Bapak dan Ibu isikan email pribadi sampai ke bawah ya kemudian upload juga surat tugas nah kita kecilkan nanti muncul di bagian perubahan identitas disitu ya di pojok kiri jika tidak muncul kita perkecil nanti itu akan muncul setelah muncul seperti itu kita klik perubahan identitas kita pilih mana yang akan dirubah ya kita lanjut selamat menikmati 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 angka sebab halo Indonesia dan ということで asi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!